Bagaimana kalau itu penyakitnya, seperti covid, kalau kita menghirup menyan itu Lu apa enggak mati penyakitnya misalnya, virus-virus apa enggak mati kena menyan itu Saat jaman mati, nah daripada misalnya garam, garam bisa, garam terus belerang Tapi menyan itu ampuh, dulu itu tiap malam orang itu sore mesti dibakar ke menyan, sehingga aman Karena asapnya itu berkontribusi untuk meminimalisir penyakit Pak Ya, hancur penyakit itu, habis Kalau semua negoro membakar selentak ya, habis Satu pertanyaan terakhirlah barangkali Saya ingin apa ya, kan banyak nih orang memberikan konsep tirakat itu macam-macam Ada puasa 24 jam, ada mutih, ada nggak boleh makan kecuali makanan itu di depannya sendiri, udah cemapak gitu Nah, konsep tirakat menurut orang Jawa itu yang benar bagaimana Mbah? Itu, kalau yang pernah saya dengar Itu, yang namanya kesampurnan dan di luar kesampurnan Di luar kesampurnan itu ada paksaan Misalnya harus 40 hari, 40 malam tidak tidur, tidak makan Oh Harus ponok lagi yang mutih, sekian lama Nah, itu kan berarti ada, di situ ada faktor tidak kuat kan, dipaksakan Untuk mencapai tujuan tertentu Iya, tapi kalau kesampurnan itu udah boleh Harus normal Mengurangi, mengurangi Jadi, kondisi normal Kondisi normal Kondisi, hanya dalam kondisi normal inilah Kita sampai pada tujuan Kalau tidak normal Nah, sepertinya sampai tujuan saya bukan Itu menurut paham kita Oh, karena paksaan tadi ya? Iya Itu, karena tidak normal Rasanya sampai ke tujuan Sebetulnya tidak Bisa-bisa menyimpang Karena ada paksaan Jadi, kalau digambarkan ya Sepertinya gini Kita Harus stabil kan Ada keseimbangan Dalam diri kita itu Apa, apa, apa gini Apa maksudnya Mbak Katot ini mengatakan Ya Tirakat Sesuai tuntutan nuraninya sendiri Atau bagaimana gitu maksudnya Kesadaran sendiri Oh, atau sekedar mengurangi aja? Eee Ya, dimaksud dengan mengurangi Ya, Pak, ya, Pak Ya, Pak, ya Jadi Ya, kesadaran itu Berangkat dari kesadaran Ada semacam panggilan Hmm Panggilan sehingga melakukan Maksudnya kan tidak berlebihan gitu Iya, iya Lantas Akhirnya Kalau orang mendengar Yang saya sampaikan ini Dilarikan kepada Metode Pola makan Pola hidup Orang Barat jadinya Kan itu ya Tujuannya sehat Kesehatan Nah, makanya Di sini Tidak berhenti Kalau hanya Logika to Nah, kita di temati-tematian gitu Jadi, ada sesuatu yang kita tidak paham gitu Mudah dipahami Dari Dari yang kita lakukan itu Gitu Jadi Eee Keseimbangan Dalam diri kita itu Harus dijaga Harus dijaga Gitu Nah Menjaga keseimbangan itu Lakunya Lakunya Menjaga keseimbangan Hmm Itu Supaya hidup menjadi stabil Iya Jadi Eee Seperti halnya gini Kalau ada perasaan ya Orang itu Misalnya Tiga hari tiga malam Tidak makan Tidak tidur Terus disuruh Tidur Yang ketiga itu Hari ketiga Dengan Dengan Leme Atau Dengan Apa Leme itu ya Alas Alas ya Itu daun pupusnya pisang Daun pupusnya pisang Itu Di depan pintu Nah Otomatis tiga hari tiga malam Kita akan panaskan kondisi kita Karena Karena Tidak ada pembakaran Yang dibakar tidak ada Itu panas Nah panas kan Bisa mengering ini Alas Daun pisang Daun pisang pupus ini Nah Dalam kondisi seperti ini Akan ada penampakan Nah penampakan tidak asli Ini Tidak asli karena kondisinya tidak normal Oh Tidak normal Ilmiahnya gitu Iya Nah ini dikira itu Wah ini Sesuatu ini Iya Karena kondisinya tidak normal tadi Ini yang dikhawatirkan Tapi kayaknya itu perlu bener-bener ditekankan Iya Karena memang Kasus begitu kan Sangat luar biasa Nah kalau Kondisi normal Nah ini Jadi Sebetulnya yang paham Yang paham Ini Ini asli dan tidak asli Itu yang bersabutan sendiri Hmm Lewat rasanya Iya rasanya Iya Itu Dikiranya udah nyampe Padahal nyebayang-bayang Iya Jadi ada kata Kita mau ke Surabaya Ya Nah terus Sampai di waru Masuk pasar Karena Surabaya itu rame ya Masuk Pasarnya rame ya Dikirnya Surabaya Masuk pasar waru Seperti itu Iya Iya Pencerahan 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 Iya iya bener-bener Dan nano Biasanya ya Eh Kan bagaimana pun juga ya Eh Ong sama saja Jadi Setiap umat beragama itu Eh Punya patok-patokan kan Kalau islam itu isro mirotnya Nabi Kalau Di kristian itu kebangkitan kembali Ada bodhisatwa Pangkwati Esensinya sama itu Sama Cuma Di dalam menyampaikan itu Misalnya Orang cerita Dari Dari Mojokerto Ke Surabaya Nah Terus Nyabrang Reli Sepur Ada Reli Sepur Melintang Nah Dia mengatakan bahwa Saya lewat Reli Sepur Ada yang mengatakan Saya lewat besi Ada dua besi Yang keras Saya lewati Satunya mengatakan bahwa Hitam Yang Dan sangat kuat Saya Saya injak Artinya Dari sepurnya itu Kan itu ada yang Yang membedakan Iya Yang membedakan itu Jadi yang Cara mengungkapkan itu Yang berbeda Iya Itu Oke Mbah Sebelum kita pamit Mbah Akhir-akhir ini Saya sering berjumpa Sama orang Samin Mbah Di daerah Blura Mbah Iya Yang menarik ini gini Tirakat sejati menurut mereka itu adalah Laku perbuatan yang baik Jujur Tidak membenci orang lain Tidak ngerasani orang lain Tidak punya perasaan Iri dan dengki Beduli pada sesama Pandangan Mbah Ketut bagaimana Iya Apa ya Jadi Apa yang disebut Perilaku luhur Jadi itu semua kan perilaku tidak luhur Yang Dari masyarakat kita itu memang Yang Dijaga Yang namanya Perilaku luhur itu lepas dari itu tadi Tadi Nah Tentang Mendengki orang Terus Perasaan tidak ada pada orang Itu kan tergantung Apa ya Budayanya ya Budayanya Kadang-kadang Ada sesuatu yang dilakukan oleh orang Dia tidak suka Ada yang itu tidak ada masalah Kan tergantung budaya masyarakat itu Itu Tentang budaya masyarakat itu Nah Karena manusia itu tidak mungkin Bisa menghilangkan Apa yang harus dihilangkan ya Dan mana yang boleh dipertahankan Mana yang tidak boleh Otomatis Cari jalan yang paling simple Nah Belajar hening itu Belajar hening Hening ya Jadi apapun yang Kita Punya pemikiran yang tidak baik Dibuat hening aja Oh iya 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 Itu sehingga Lagi dihutak-hati Saya tidak boleh Benci sama dia Itu berdosa Ya kita ketemu itu nanti Kita ketemu ya Demikian kita hening Hilang nanti Terserah lah hening dengan caranya sendiri-sendiri Sudah pinter-pinter ya pak ya Iya 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 Jadi Memang Rupa-rupanya Untuk Kemajuan ya Kemajuan itu Supaya ada tambahan pengetahuan Itu setiap kelompok Masyarakat itu mesti membedah kearifan lokal Dari Yang disimpan dari leluhurnya Kalau tadi saya katakan bahwa Ada dua Satu memang itu dimunculkan Dan terus berkembang Kita tinggal mengembangkan Yang kedua Memang disimpan Disembunyikan Dengan harapan nanti anak cucunya Akan Akan mengorek kembali Karena terancam oleh Bangsa lain Oke Ini banyak Yang kita lakukan Terutama dalam Perilaku adat Tradisi kita Itu akhirnya Menjadi pro kontra Pro kontra Contoh aja ya Membakar kemenyan Nah ini Membakar kemenyan Sampai sekarang ini Masih ada Pro kontra di masyarakat kita Nah Padahal kalau kita teliti Menyan itu kan getah Ketah menyan itu Jadi kalau dulu Kebiasaan kita ini Membakar kemenyan Menjelang Menjelang itu Suri itu Suri menjelang malam Senja Iya Nah Ternyata Gini Kalau kita dulu itu membuat Alat pertanian Misalnya Brujul Singkal Garu Padul Lempak Kayunya itu Akan digutuki menyan Tiap sore Dibakari menyan Brujul Gantung Dikasih menyan Tiap sore Mungkin enggak tahu Entah seminggu Entah empat puluh hari Nah itu Ternyata Ternyata Di samping kuat Kuat Kuatnya berlipat Terlipat Juga tahan penyakit Tahan penyakit Jadi enggak akan bisa terkena penyakit Tujuannya seperti itu Iya Itu Ternyata itu Bukan seolah-olah kelenik Nah ini Ini kearifan lokal yang Yang Menjadi pro kontra Itu dibelokkan kesana Ya Itu Nah Ini Kalau Kita rasakan Misalnya rumah Rumah itu kan Bisa dari bambu Dari kayu Yang ada unsur kayunya Itu Tiap suruh dibakar Itu bagus Menjadi kuat Iya Iya Mbak Pantesan Di daerah saya kan daerah rawak Iya Jadi kalau dia bikin Apa namanya Alat yang untuk perahu itu Mbak Iya Itu dibakar diatas Eh Ngambil asapnya lah intinya Iya betul Oh berarti itu sama fungsinya Iya Memerkuat kayu itu Geng-geng Dan dipakai selamanya Enggak akan diganti lagi Karena kuat Nah itu Dan tahan penyakit Bukan memanggil Nah ini Demit Nah ini Ini yang Yang menjadi pro kontra nya disini Bener Bapak Nah sekarang Eh Bagaimana Kalau Itu penyakitnya Seperti Eee Covid Oke Kalau kita menghirup menyan Lu apa enggak mati penyakitnya misalnya Iya Virus-virus apa enggak mati Kena menyam itu Saya jamin mati Nah Daripada misalnya ya garam Garam bisa Iya Garam Terus Belerang Tapi menyan itu ampuh Bener Bapak Itu tiap malam orang itu sore Mesti dibakar ke menyan Sehingga aman Karena asapnya Iya Berkontribusi untuk Meminimalisir penyakit Iya Hancur penyakit itu Hancur ya Habis Kalau semua Negoro Membakar Selentak ya Habis Habis banget Iya Nah ini yang Misalnya harus dikorek kembali Para ilmuwan Meneliti lah Kandungan menyan ini Iya Ini Kalau misalnya Memang menguntungkan Ya ya sudah Enggak perlu Harus diburu kontrakan ya Itu Gerakan kolosal Membakar menyan Nah Karipan lokal ini Serasa terus perlu Dibali terus ya Dalam sepatu seperti ini Nah itu Itu bagus Bagus Seperti halnya lagi Apa ya Eh Kalau Di hutan kita Binata-binata buah sudah Tidak ada ya Iya Nah Itu bisa di Apa ya Dibentuk seperti Kebur binatang itu kan Kebur binatang itu Nah seperti halnya cerita bantengan Bantengan itu kan ceritanya menarik Kenapa ada Atraksi bantengan Nah bantengan ini Kalau menurut Kalau menurut Ceritanya Kesenian bantengan ini Diawali dari Kehidupan Sapi liar itu Di hutan Tanteng liar itu Iya Sapi Sapi liar Sapi itu kan bergerombol Dan sapi itu Menjadi Mangsa dari Macan Singa Harimau Jadi itu bergerombol Dan Dimana-mana Sapi mesti kalah Tapi kalau Ketepatan Di dalam Gerombolan sapi tadi muncul Anak sapi Ya berbeda Nah biasanya Ini Ini persis Ini Keempat kakinya itu putih Moncongnya putih Dan patatnya putih Tapi ini Kalau sudah ada seperti itu Dijaga Dijaga Kelak dia jadi pemimpin Jadi pemimpin Sapi ini tidak besar Tapi Anu Tubuhnya itu Propersonal gitu ya Iya Tampak kuat Tubuhnya itu Perkasa Nah kalau sapi itu Dipimpin oleh Ini namanya banteng Sapi yang seperti ini Namanya banteng Dicadangkan jadi pemimpin Kalau ini yang memimpin Tidak berani Macan Tidak berani memangsa Mesti macannya pergi Nah Konon Macan ini Kadang-kadang kalau sudah lapar Tetap mencoba Untuk mengganggu Untuk memangsa Gerombolan sapi ini Nah Banteng yang semacam ini Itu Dari pajanya itu Itu sabar Sabar berbeda dengan Sapi yang lain Tapi perkasa Dan berani Tenang gitu Dan Karena sabar ya Biasanya macan Gudo Sapi itu Digoda Tapi tidak langsung Ke anak buahnya Si bantengnya yang digoda Nah Biasanya banteng ini Mesti menghindar Menjauh Nggak mau melayani Anak buahnya diajak menjauh Macan terus mengejar Dan godaan macan Tambah lama tambah keras Terus diprovokasi terus Tadinya Hanya nyak-nyakkan kaki Kalau sudah Sapi tidak melawan Hanya menghindar Dia melompat ke tubuhnya Tetap tidak mau Sapi itu Tetap dia pergi Mengajak anak buahnya pergi Nah Macan atau singa ini kan pintar Dia masuk hutan Nggak menjauh Nggak menghitung dari jauh Nah biasanya Sapi ini merasa aman Aman Dia duduk Menjerum gitu Makan rumput Ya Dengan anak buahnya ini Dia nyerum Nah ini kesempatan bagi Bagi si macan ini Dia kan melompat Langsung Ini Leher ini Yang diarah Nah diarah Nah diarah ini Sapi sudah tidak bisa menghindar lagi Si banteng ini Tidak bisa menghindar sudah Dan dia akan kesakitan Ya sakit fisiknya Sakit perasaannya Karena sudah mengalah Kok tetap Digoda seperti ini Nah ini jadi banteng ketaton Ngamuk ya Kalau sudah ngamuk Sudah tidak takut apapun Dan siapapun Sudah Dalam zaman dulu itu Kalau sudah ada hutan ya Itu rata dengan tanah Sekian meter itu Itu berarti ada banteng ketaton Ngamuk Dan dia bisa ngalahkan si macan Macan akan mati semua Dan banteng ini Tidak akan mati sebelum Lawannya mati Akhirnya mati juga macan ini Mati juga akhirnya Karena Banteng ketaton itu kan Sudah hampir mati ya Tidak mau mati sendirian Mati dengan lawannya Nah ini Jadi kesenian banteng Bantengan ini Banteng ketaton ini Kesakitan Nah ini oleh Bung Karo dinyatakan Watak Bahasa Indonesia Lamban Panas Lamban Panas ya Tapi ini harus kadung Nah kadung ngamuk Tidak takut siapapun dan apapun Terutama Militer kita kan begitu Terkenal di Luar kan begitu Militer kita Lamban Panas Tapi kadung ngamuk Tidak ada apa-apa Ini Ini Dinyatakan Banteng Pancasila itu Bukan partai ya kita Tidak ada hubungan Tidak ada hubungannya ini Nah itu itu Kan keadaan lokal Tapi kan beda ya Banteng sama sapi itu sebenarnya Yang dimaksud Iya bedanya disitu Kalau banteng itu kan Kedua Keempat kaki itu kan putih Putih Oh iya iya Moncungnya putih Pantannya putih Dan agak kecil Tapi perkasa Dan wajahnya itu Sejuk gitu loh Tidak ganas Tidak ganas Tidak ganas Itu jadi Banteng ketaton itu Dalam kesenian bantengan disini Di seluriman Di batu Di cucur itu kan Gambaran dari itu Gambarannya Itu Makna filosofisnya luar biasa Iya Jadi banyak Kalipan lokal itu Yang Kita nanti pelan-pelan Kita coba kita buah ribu Banyak sekali kan itu Siap Iya Sementara ini Itu aja dua itu Oke Oke Terima kasih banyak Waktunya pada kesempatan Maksud hari ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax